Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh debat capres 2024 begitu sangat seru teman-teman ya kalian bisa lihat sendiri lo bagaimana respon dari masyarakat siapakah pemenangnya di debat kemarin siapa yang lebih unggul ya top six momen debat capres yang bikin gua ketawa dan ini pendapat pribadi ya kalau kalian emang nggak ketawa pada saat momen itu itu terserah kalian dan gua bikin dua momen setiap paslon karena gua nggak mau dianggap mendukung salah satu capres biarpun Prabowo emang bikin gua ketawa mulu ketimbang anis atau Ganjar yang nomor enam ketika Ganjar bilang gini saya orang yang tidak pernah abu-abu lohe kan rambut bapak sebelum putih itu abu-abu dulu gimana ya sih Pak rambut yang nomor lima ketika anis bilang karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik tipikal anis banget diskusi mulu eksekusinya yang keempat Prabowo bilang sorry sorry ya sorry ya terus Gibran ngelakuin ini momen epic momen epic ini ya anjir itu lucu banget sih gua sampai kesel gorengan yang ketiga Ganjar bilang pemerintah ini ada yang ketika dikritik tidak apa peran yang ketika media menulis mereka merasa ini vitamin buat dirinya lah bapak kan motong roastingan kiki saputri dilapor pak kalau bukan baperan itu apa yang kedua ketika anis nyalain angin di soal polusi Jakarta ini yang ramein tak punya KTP angin tak ada KTPnya angin itu bergerak dari sana sini dan komentar Prabowo soal itu persis banget yang ada di otak gua pas denger anis ngomong begitu ya susah kalau kita menyalahkan angin sebelum menuju yang pertama gua mau honorable mention dulu Eca yang jah pasal jadi pasangan alam yang pertama tentu aja momen Prabowo ngenya anis ketika disebut tidak tahan jadi oposisi tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis tidak bisa berusaha sumpah itu gua ngakak banget dan dari Prabowo kita belajar bahwa politik itu harusnya yang gembira nggak usah terlalu serius semoga Pak Prabowo ini sehat terlalu dan tetap bisa berkomedi di pilpras lima tahun yang akan datang sedang berada sama Bang Ciko nih terkait dengan hasil debat pada malam hari ini gimana tanggapannya Bang Ciko hasil debat malam ini yang pasti nomor tiga lah ya Pak Ganjar terbaik malam ini dia tampil dan yang paling penting dalam perdebatan atau penyampaian visi-visi ini kan orang yang menyampaikan harus bisa dipercaya masyarakat ya kan dan Pak Ganjar sangat bisa dipercaya ketika bicara tentang kemiskinan dengan ingin mengakat harkat dan martabat orang beliau juga pernah mengalami hal yang sama ketika masih muda jadi diantara semua capres tentunya terbaik lah malam ini lalu apa pesannya buat anak-anak muda di luar sana setelah debat ini ditayangkan anak muda gen Z generasi milenial kita harus mulai belajar melihat segala sesuatu dengan substansi ya kan tidak hanya dari pakai apa namanya packaging aja tapi juga lihat substance ya kan lihat bagaimana keseriusan para capres ini memperjuangkan kalian dan juga nah pilihlah yang terbaik dan terbaik adalah Pak Ganjar Oke terima kasih Halo gas selamat sore hari ini aku bikin piti lagi jadi kalian lihat kan tadi malam debat capres ada gas capres yang nomor urut satu yang kemarin aku katakan bego ternyata memang bego gas tadi malam gas ya si capres nomor satu ini gas disekak terus sama Prabowo baru Prabowo itu tapi ya memang ya capresnya bego yang satu ini memang ngibul itu kan pertanyaan Pak Prabowo kan jelas anggaran DKI dalam satu satu tahun itu 80 sampai 90 triliun 80 triliun ditanya Pak Prabowo maksudnya digunakan untuk apa apa upaya untuk mengurangi polusi udara yang ada di DKI eh yang capres bego ini dengan nantangnya dia mengatakan malah menyalahkan udara dengan alasan katanya karena udara tidak ada KTPnya jadi tidak salah dong saya mengatakan bego telah nonton debat capres gue jadi bingung gue mau milih siapa bejir bisa nggak sih gue milih diri gue sendiri aja kayak tadinya gue udah yakin sama satu ini terus jadinya mundur kayak aduh kok kayak gini atau kayak tadinya gue nggak suka banget sama yang ini kok jadinya agak lebih bagus tapi pas lihat lagi backgroundnya kayak gimana aduh ancur lebur kagak jadi atau pas gue suka banget sama yang ini tapi di sana ada aduh gimana ya saudara-saudara memang kita nggak bisa cari yang perfect sih pasti ada yang kurek contoh nih ya kalau ngomongin paswan satu pasti yang ditanya soal rumah DP 0 atau kayak apa program-program beliau yang nggak selesai terus paswan dua soal pelanggaran HAM atau misal paswan tiga soal Wadas Viva dan segala macem jadi semua tuh pasti punya plus minusnya jadi balik lagi kita mau pilih siapa tapi menurut gue gue milih presiden yang bisa ngurusin masalah rohingya supaya mereka pada balik ke daerahnya sama bikin Jakarta nggak macet atau bisa bikin kayak seluruh sekolah itu gratis termasuk SMA kan masih ada debat berikutnya gue butuh banget sih yang kayak gitu seserah deh siapa yang penting gue jauh lebih baik polusi udara tak punya KTP angin tak ada KTP nya angin itu bergerak dari sana sini ketika anginnya bergerak ke arah Lampung ke arah Sumatera ke arah Laut Jawa disana tidak ada alat monitor maka tidak muncul ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana kata ya jadi saya bertanya saya saya bertanya dengan anggaran segitu besar jumlah peliknya langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk dengan real dalam lima tahun mengurangi polusi juga dimana rakyat Jakarta begitu banyak yang mengalami sakit pernafasan jadi saya kira kalau kita dengan gampang menyalahkan angin hujan dan sebagainya ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya Pak misi Pak gimana tanggapannya terkait debat Capres tadi malam Pak Oh soal Capres presiden, calon presiden iya Pak saya kira begini kalau soal debat ya itu kan suatu wadah untuk penyampaian ide dan gagasan ya calon presiden Republik Indonesia saya kira soal debat Capres ini kan sudah 5 tahun sekali selalu kita dengar ya walaupun isunya itu-itu saja tinggal lagi implementasinya di dalam memimpin bangsa ini seperti apa tapi terkait dengan debat Capres kemarin itu yang kita saksikan ketiga tokoh ini saya kira sudah mumpuni ya karena masing-masing punya pengalaman di eksekutif contoh seperti Pak Anies Baswedan itu kan Gubernur DKI ya lalu kemudian Pak Prabowo itu di Kementerian lalu kemudian Pak Ganjar Prabowo itu juga sebagai Gubernur Jawa Tengah saya kira masing-masing dari mereka ini sudah mumpuni lah untuk memimpin bangsa Indonesia nah tapi sedikit masukan saya kira kepada penyelenggara tentunya kepada KPU ini saya kira untuk debat-debat berikutnya ya perlu ada penambahan waktu ya kenapa? karena kan yang mau kita pilih ini adalah pemimpin bangsa waktunya pendek memang ya dari panelis juga tapi keterlibatan panelis itu di dalam debat saya kira perlu diperbaiki untuk debat yang berikutnya saya kira itu oke? oke terima kasih Pak Anies sedikit dong Pak gimana Pak debatnya Pak? teru teru Alhamdulillah lancar Alhamdulillah apa yang jadi ide gagasan kita menyampaikan secara komparatif teru publik bisa menilai oh no 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 hahaha oh oh pada hari lalu ku lihat debat di TV ada tiga capres aduh hai seru sekali semuanya saling serang ku jadi pemenang namun ada satu orang terlihat tak senang fully 微 KAI WI hehehe Bagi saya, pertunjukan debat Capres tempoh lalu Tidak hanya pertunjukan tentang materi debat yang diperlihatkan kepada penonton Tetapi juga pertunjukan atitude dari ketiga calon presiden Pada saat debat Capres tempoh lalu Terlihat ada satu orang Capres yang atitudenya minus Dimana ketika ada lawan debat berbicara Bukannya menyimak, memperhatikan Malah seolah-olah seperti mengejek dengan memenyak-menyokkan bibirnya Sambil menjulurkan lidahnya Menurut saya, atitude seperti itu tidak layak dipertontonkan Tidak layak ditunjukkan oleh seorang calon pemimpin tertinggi di negeri ini Ya, tapi semuanya kembali lagi kepada rakyat Karena rakyat yang akan menilai Dan rakyat juga yang akan memilih siapa calon pemimpin tertinggi di negeri ini Saya berharap Semoga rakyat Indonesia Cerdas dalam memilih Memiliki rasio untuk memperbandingkan Satu, dua, dan tiga calon presiden Yang benar-benar layak Sekarang anak muda sudah menentukan pilihan Kebanyakan keanis Anak muda yang mana bro? Anak muda yang mana? Ini nih guys nih Yang kata bahasa Rocky Gerungnya main ini Ini anak muda yang dumu Ya, dumu Ya ini anak mudanya orangnya nih Masa iya kita Nyari pemimpin Hanya dilihat dari debatnya saja Hanya dilihat dari kata-katanya saja Semua juga pintar, pandai, mampu Kalau musim kampanye ini bikin janji Debat Merayu-rayu Pintar semua juga Tapi ya masa iya kita Disuruh memilih pemimpin yang seperti itu Yang hanya dilihat dari perkatanya saja Masih ingat kan guys Bensin subsidi gratis Kalau amin jadi Ada yang percaya gak? Berapa ratus juta motor di Indonesia Tapi dia janjinya akan disubsidi gratis Coba Nih guys rekam jejak di literal saya nih Kalau janji itu ditepati Nih kuping saya nih Ujungnya aja iris nih Iris nih Kekam jejak di literal saya nih Dan Saya tidak takut Tidak punya jabatan Mas Hanis Saya percaya Bapak tidak takut Tidak punya jabatan pak Makanya Bapak Empat kali mencalon jadi presiden Meskipun kalah Lanjut lagi Karena Bapak tidak takut Tidak punya jabatan Selain jabatan presiden Gitu ya pak ya Terima kasih Polisi udara tak punya KPP Angin tak ada KPP nya Angin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Aku akan mengomentari Jawaban Pak Anies Waktu ditanya Pak Prabowo Pak Anies Gimana Dengan anggaran 80 triliun lebih Kenapa polisi udara di Jakarta Masih Banyak dan banyak orang Kena penyakit disepah Saturan penapasan Jawaban beliau lucu sekali Polisi udara tidak ber KTP Angin tidak ber KTP Jadi nanti kalau Banjir di Jakarta Yang disalahkan Airnya tidak ber KTP Gitu ya Ada kemacetan lalu lintas Macet Bukan nyarikan solusinya gimana Yang disalahkan mobilnya Tidak ber KTP Gitu ya Terus untuk mengataskan kemiskinan Yang disalahkan orang miskinnya Gitu ya Ya Allah Ide jawabannya itu Enggak masuk akal sama sekali Pak Anies cocok Kalau jadi presiden Cocok sekali Presiden Ketoprak humor Presiden Estrafaganza Jadi gabungnya ya Ngamputan mohon maaf Bukan kami menjelekkan Kawan-kawan Saya Apa Saudara-saudara Di entertainment Cocoknya Pak Anies Gabung sama ya Andri Taulani Sule Cak Lontong Sudah gabung situ ajalah Lucu Laman ini Orang disuruh Menyelesaikan Polisi udara Yang disalahkan Anginnya Tidak ber KTP Aduh ya Allah Eh khusus pendukung 01 Orang yang model begini Masih kalian dukung Ya Allah Gak mikir Orang ini tidak bisa bekerja Gak bisa Tapi dipaksakan Supaya Apa Seakan-akan Bisa bekerja Orang yang begini Kalian anggap cerdas Kualik Pola pikir saya Menkebalik Berarti sudah Ya Aku bukan menjelekkan Tapi faktanya Waktu depat Jawabannya Seperti itu Sudah Tidak akan Memberi solusi Untuk Indonesia Kedepan Yang ada Memberi Emosi Bagi orang-orang Yang mendengar Jawaban-jawaban Dari Pak Anies Rasit Baswedan Aku tidak akan mendukungnya Aku akan tetap mendukung 03 Pak Ganjar Pranawodan Pak Mahabud Salam Salam NK Riyakamati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jenggo dong Mereka Debat Perdana Capres 2012 Siapa yang menjadi pemenang Ya otomatis Semuanya menjadi pemenang Menurut pendukungnya Masing-masing Menurut pendukungnya Masing-masing Menilai Anies Penampilannya Keren Luar biasa Jago Bermain kata-kata Retorika Dan penyampaiannya Terstruktur Sistematis Ada data Fakta Yang meyakinkan Selalu ada contoh-contoh Yang konkret Bahkan menyebut Nama-nama Tadi ya Ya sudah Kita prediksi Begitulah Sosok Anies Sosok intelektual Sosok yang Ya begitulah Pandai dalam berpidakon Pandai dalam berbicara Begitu Termasuk juga Sosok Ganjar Pranowo Tidak jauh beda dengan Anies Baswedan Yang punya kemampuan Keterampilan berkomunikasi Teknik public speaking Yang luar biasa Keren Termasuk juga Kata-katanya Bahasannya Begitu juga Jauh beda dengan Anies Bahkan tadi Menurut saya Ganjar ini Kayak meniru gaya Anies ya Dengan menggunakan contoh-contoh Termasuk juga Menyebut nama-nama Dalam sebuah kasus tertentu Pak meniru Apa isu ya Untuk jadi topik pembahasan Bahwa ada nih Yang masih diperlakukan Seperti ini di Indonesia Dengan nama ini Dengan nama ini Begitu Indinya ada contoh Nama-nama konkret Yang barangkali Setelah Ganjar melakukan Belusukan Termasuk menginap Di rumah warga Nah kalau Pak Prabowo Itu publik Ya menantikan ya Kelucuan Pak Prabowo Apa nih ya Jadi orang sudah Lihat Pak Prabowo itu Apa ya Pasti menunggu Apa nih yang lucu Dari Pak Prabowo Entah joketnya Entah kata-katanya Mungkin entah Kehabisan kata-kata Terus hanya Oke setuju Begitu ya Nah ternyata Betul begitu Dan cuma kurang joket Tadi ya Sedikit tadi ada gaya Joket sedikit Cuma gak dilanjutin Jadi joket Tapi saya melihat Pak Prabowo cukup tegas ya Cukup juga menjawab Substansi persoalan Yang ditanyakan Tadi sempat ramai ya Kalau gak salah Ramai dengan Anis Bahkan ini dimulai Dari ketika Prabowo menyendir Anis Karena Anis Mengkritik demokrasi Di Indonesia itu Sedang krisis Nah ketika itu Pak Prabowo menyendir Anis Kalau pemerintahan sekarang Sewenang-wenang Tidak demokratis Otoriter Pak Anis ini gak mungkin Jadi gubernur Saya menjadikan Pak Anis gubernur Dan itu proses demokrasi Kalau Pak Jokowi Otoriter Gak mungkin Pak Anis ini Jadi gubernur Lima tahun kemarin Dibalik begitu ya Tapi begini ya Sebelum membahas Soal isu-isu yang tadi Dibahas tema yang dibahas Menarik ya Debat capres kali ini Yakni menggunakan Panggung yang Di tengah Begitu Tidak ada podium Kemudian penontonnya itu Melingkari Ya kayak Kita lihat Tinju ya Ya disitu ada ring ya Di tengah Penonton itu Melingkari Mengelilingi dari Panggung itu Sehingga benar-benar Orang bisa melihat Dari belakang Dari samping Dari depan Benar-benar capres ini Antar capres Saling berhadap-hadapan Begitu dekat Wah itu sebenarnya Resiko ya Kalau emosi ya Sampai fisik ya Tapi untung saja tidak Meskipun sempat panas Begitu Tapi ya Akhirnya berangkulan Oke kita coba ke isu ya Jadi isu yang dibahas Adalah tentang pemerintahan Hukum Hak asasi manusia Pemberantasan korupsi Kemudian penguatan demokrasi Peningkatan layanan publik Dan juga kerukunan warga Dan isu-isu sensitif Yang boleh jadi Sudah kita prediksi Yang pasti akan diangkat ya Terutama akan menyasar Ke kubu 02 Ke Pak Prabowo Misalkan tentang penegakan hukum Pelanggaran HAM Yang selalu muncul Yang itu dialamatkan Ke Pak Prabowo Dan tentu akan muncul juga Soal MK Tentang keputusan MK Yang meloloskan Gibran Itu pasti akan dibahas Terus Termasuk isu IKN Tadi ya Rame ketika Ganjar Bertanya kepada Anis Dan Anis memastikan posisinya Bahwa tidak setuju dengan IKN Ya kita harus selesaikan dulu Jakarta ini Bukan meninggalkan Jakarta Yang masih bermasalah Dan kita membangun IKN Bukan menyelesaikan persoalan Nah itu menurut Anis Jadi lebih tidak setuju dengan IKN Masih ada prioritas Yang perlu dilakukan Oleh pemerintahan Kedepan begitu Nah saya melihat juga Pertanyaan-pertanyaan Dari para panelis ya Kalau gak salah Ada 11 panelis Dari para pakar Itu saya melihat Juga cukup berbebot ya Meskipun ada beberapa pertanyaan Yang menurut saya sih Kurang konkret Dan kurang berani ya Tetapi secara keseluruhan Menurut saya Sudah bagus pertanyaannya Sudah cukup mewakili Dengan tema-tema yang diangkat Nah soal hal-hal yang saya yakin Nanti akan ramai Di media sosial Barangkali akan viral Akan mungkin bisa menjadi Memememe Barangkali juga bisa menjadi bulian ya Tadi ramai masalah tadi Anis mengatakan Angin tak punya KTP Itu juga saya yakin Akan viral nanti ya Terus pak Prabowo Menimpali dengan Wah susah kalau nyalahin angin ya Kemudian yang mungkin Bisa jadi ramai lagi Soal pelanggaran HAM Yang ditanyakan oleh Pak Ganjar ke Pak Prabowo Yang dianggap Pak Prabowo Tidak tegas Untuk menuntaskan Pelanggaran HAM Artinya menghukum Orang-orang yang sudah Melanggar HAM gitu Nah saya melihat Pak Prabowo sedikit naik ya Tensinya kemudian langsung Ya tanyakan coba Ke Prof. Mahfud MD Kan juga menjadi Bagian dari pemerintahan Bahkan menjadi Menteri Hukum dan HAM Dibalikan lagi Jadi kayak Pak Prabowo Selalu isu itu muncul Begitu Ini isu lima tahunan Selalu akan muncul Ketika Pak Prabowo Menjadi calon presiden ya Akan selalu diungkit Masalah tentang pelanggaran HAM Nah kemudian Soal pupuk langka Di Jawa Tengah Yang sempat ditanyakan Oleh Pak Prabowo Kepada Ganjar Dan Pak Ganjar Langsung membalik begini ya Ya harusnya Pak Prabowo Pake data kalau bicara ya Justru yang langka itu Di daerah lain Kayak Papua Dan lain sebagainya Itu juga saya yakin Rame nanti dibahas ya Nah kemudian Yang mungkin bisa jadi Rame di media sosial Soal tadi ya Pak Anies Mengatakan Ke Pak Prabowo ya Wah susah ngomong Kalau gak pake data Tapi pake fiksi Itu juga Saya yakin akan ramai Dibahas itu ya Kemudian tentang Pak Anies ya Masih statement Pak Anies Tentang ordal Alias orang dalam Dia menuduh pemerintahan sekarang Orang-orang yang berkuasa Selalu pake orang dalam Termasuk Saya yakin nyindirnya Adalah langsung ke Mas Gibran ya Dia lolos menjadi cawapres Karena orang dalam Ya begitulah Saling sidir saling serang Ya memang kalau Pak Anies Wajib menyerang ya Karena perubahan Tetapi bagi Kubunya Ganjar Memang harus hati-hati Jangan terlalu over Dalam menyerang Ke Pak Prabowo Gibran Yang notabene di belakangnya Ada Pak Jokowi Karena PDIP Dan juga Prof Mafut Wakilnya Pak Ganjar Statusnya masih di pemerintahan Bisa membalik Membalik menyerang dirinya sendiri Karena ya tadi PDIP Pak Ganjar Dan timnya Pak Mafut Itu masih dalam pemerintahan Pak Jokowi Ya tentu gak bisa menyerang Habis-habisan Malah itu akan beresiko Dan bisa semakin Menurunkan elektabilitas Ganjar Pranowo Ya saya yakin Debat ini rame Dan besok kita tunggu lagi Di debat berikutnya Dan yang pasti Mari kita saling menjaga Untuk demokrasi ini Tetap berjalan dengan baik Kita menonton Keseruan ini Tetap riang gembira Ya melihat capres ini Berdebat Beradu argumentasi Beradu gagasan Itu yang penting Dan terserah masyarakat Mau menilai seperti apa Ya kita lihat nanti Angka survei elektabilitas Setelah Debat capres perdana ini Seperti apa Apakah bisa mengangkat Kembali elektabilitasnya Atau malah justru Menurunkan Masyarakat lah yang akan Menilai Oke sekian dulu konten saya Dan ini hanya Opini pribadi Semoga bermanfaat Bermanfaat Ya oke Jadi Untuk Orang-orang Anak-anak muda Yang masih ragu Ini kan masih Debat pertama Kita tunggu yang kedua Ketiga Keempat Sampai Lima Kalau gak salah Lima Enam Kalau gak salah Tolong dikoreksi Kalau salah Kemudian yang menjadi Kekurangan Kemarin debat itu Ya Apa yang dikatakan oleh Netizen itu Benar juga Jadi panelis itu Kurang atraktif Meskipun Pertanyaan-pertanyaan itu Dari panelis Tapi panelis harus Memberikan pertanyaan langsung Saya pikir ya Kemudian durasi Durasi itu memang harus Lebih panjang Lebih panjang Gak hanya dua menit Tiga atau empat menit Itu akan lebih Bagus Karena penjelasannya Akan lebih panjang Begitu Kemudian tempat duduk Teman-teman Kasian kan kemarin Capres-capres itu Berdiri Berdiri di Depan Penonton Panelis Dan lain sebagainya Harus dikasih tempat duduk Harus dikasih tempat duduk Atau kalian takut Dikebrek-gebrek Gitu Enggak Enggak Apapapapun juga Sudah enggak gitu ya Kemudian soal Polusi Tidak ada KTP Tidak punya KTP Itu mungkin Majas Ini Majas Ini pendukungnya Ini Majas Banyak orang bodoh Enggak tahu Perumpamaan Tetapi rakyat biasa Rakyat kecil Atau awam Itu enggak paham Kayak gitu Tolong narasi Narasi seperti itu Dikurangin Narasi narasi Yang membawa kita Kepada pemikiran Yang membingungkan Begitu Dikurangin Agar menjadi Tidak menjadi Sebuah bahan Untuk mengolok-olok Begitu ya Untuk menghujat Begitu ya Itu saran saya Jadi pertama Panelis Harus Interaktif Harus Langsung Kedua Durasi Ketiga Ada tempat duduk Kasih Kasih dong tempat duduk Kasian mereka Capres Berdiri kan Berdiri Daripada disuruh lagi Turun Untuk duduk lagi Ntar naik lagi Ke atas Lebih baik disiapkan tempat duduk Bagaimana Menurut kalian teman-teman Pilihan tergantung kalian Ya Salam terdat Salam waras Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh